Nusantara LTS ya LTS version versi Android 10 dan disini sudah official untuk kernelnya disini menggunakan kernel lulan ya saya lihat disini sudah sukses 100% untuk installan room Nusantara LTS untuk Androidnya disini Android 10 ya untuk Androidnya disini masih Android 10 Oke selanjutnya kita back dan kita akan cek jangan lupa subscribe like comment and share Oke welcome back to my channel ketemu lagi sama saya Madorato Oke di video kalian guys saya akan memberikan sebuah tutorial cara custom room HP Xiaomi Redmi 6A lagi ya di room terbaru yaitu room Nusantara LTS Oke langsung saja kita ke rumenya ya disini untuk menginstalannya bisa kalian masuk ke TWRP dulu disini saya menggunakan TWRP Renvox seperti biasa kita pilih menu selanjutnya Manic Partition kita pilih data dan kita format ya kita format data dulu kita pilih yes selanjutnya centang dan victory reset formatting data sedang berlangsung selanjutnya kalian back dan kita web ya kita advanced web selanjutnya kita pilih service system data internal change jangan sampai kalian pencetang vendor ya Oke selanjutnya kalian sweep kalau kalian mencetang vendor bisa kalian install vendor lagi ya seperti biasa untuk cara menginstal vendorannya sama ya Oke selanjutnya kalian back dan kita pilih file kita pilih file kita pilih file dan kita pilih di atas ya kalian pilih kartu SD disini saya simpan di room 6a kita cari yaitu room Nusantara LTS disini sudah ada Nusantara LTS kartus terbaru ya selanjutnya kita pilih selanjutnya kita di di Open GPPS nya ya sini saya menggunakan Open GPPS selanjutnya di di kita pilih Magus yang 21.4 ya selanjutnya kalian sweep jadi disini langsung saya pilih tiga file ya untuk menginstalannya room dan juga Google APPS dan juga Magus nya ya oke untuk link room nya bisa kalian download di deskripsi video ini dan juga Google APPS nya dan juga Magus nya ya Oke kita tunggu proses menginstalannya sampai selesai Oke disini sudah langsung kita tunggu proses Antara LTS terbaru versi Android 10 Di Xiaomi Redmi 6A dan Redmi 6 Karena disini Bersatu yaitu Redmi 6 dan Redmi 6A Oke disini bootingnya sedang mulai langsung Kita tunggu proses bootingnya sampai selesai Oke disini Sudah suksesful ya Sudah tampil ke menu start Kita pilih bahasa Indonesia dulu Kita pilih bahasa Indonesia Selanjutnya kita Mulai ya Kita mulai Dan kita lewati saja semua ya Kita lewati untuk mempersingkat waktu ya Kita lewati Untuk mempercepat waktu kita berikutnya ya Lalu berikutnya Berikutnya Selanjutnya Setuju Sampai kita tampil ke menu ya Kita pilih Selanjutnya kita lewati lagi Dan kita tunggu sebentar Sampai tampil ke menu ya guys Oke Oke disini sudah tampil ke room Nusantara Disini adalah tampilannya ya Room Nusantara LTS Terbaru di Xiaomi Redmi 6 Dan Redmi 6A Disini saya mencontohkan untuk Xiaomi Redmi 6A Dan kita akan cek ya Seperti biasa Untuk Magis nya bisa kalian install ulang Magis ya Selanjutnya kita pilih masuk ke pengaturan Dan kita akan cek Untuk kernel dan juga Versi Android nya ya Disini sudah versi Android 10 Bisa kalian lihat disini ya Nusantara LTS ya LTS Versi Android 10 Dan disini sudah official Untuk Kernel nya disini Menggunakan kernel bulan ya Bisa kalian lihat Disini sudah sukses 100% Untuk installan room Nusantara LTS Untuk Android nya disini Android 10 ya Untuk Android nya disini Android 10 Oke selanjutnya kita back Dan kita akan cek Penyimpanan disini Penyimpanan nya masih luas ya Karena sisanya masih 10 GB 7 GB kosong ya Jadi 10 GB lebih Untuk penyimpanan kosong Selanjutnya kita akan cek kamera Untuk kameranya Kalau tidak bisa Bisa kalian install Ulang kernel ya Kernel Oke kita coba Nah disini Untuk kamera bisa kalian install Ulang kernel Seperti biasa Cara menginstall kernel Kalian menggunakan TWRP ya Untuk Menginstall ulang kernel Oke Kernel yang versi A64 Oke kita tunggu Proses Nah disini Untuk Room ini Biasanya kalian harus Menginstall kernel ya guys Agar kamera kalian Bisa dibuka Oke Selanjutnya Kita coba Cek Untuk Wifi dan bluetooth Disini normal semua ya Untuk Center Jadi Hanya kamera saja Dan kalian harus Menginstall kernel Yang versi A64 Bisa kalian download Kernelnya Di deskripsi video ini juga Dan jangan lupa Ikuti terus channel ini Agar kalian dapat Informasi terbaru Dan terupdate Dari Xiaomi Redmi 6A Oke See you guys Sampai jumpa di video ini